Israel dikabarkan salah sasaran tembak. Awalnya dikira Hamas yang bersembunyi, tapi justru menembaki teman sendiri. Diketahui lokasi penembakan tank salah sasaran itu terjadi di sebuah gedung lantai 2 di jalur Gaza. Dikutip dari Tribun News pada 27 Desember, kabar itu menurut laporan dari Radio Angkatan Darat Israel. Dalam laporan tertulis bahwa awalnya tank Israel melihat gerakan mencurigakan di lokasi gedung 2 lantai. Sehingga mereka memutuskan untuk menembaki lokasi itu hingga berimbas kematian 2 tentara. Belakangan diketahui bahwa 2 tentara yang tewas itu satu diantaranya adalah Komandan Infanteri IDF. Perlu diketahui Israel telah kehilangan sedikitnya 491 tentara sejak dimulainya konflik terbaru setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Israel sempat melancarkan serangan darat agresif, namun kini mereka mulai fokus bahkan mengintensifkan serangan udara. Bahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan menolak gencatan senjata dan akan terus melanjutkan perang sampai akhir. Tel Afif berjanji untuk menghancurkan Hamas dan memastikan pembebasan semua sandera mereka. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!